Selamat malam, Bapak Ibu yang terkasih dengan Tuhan Yesus Kristus. Semoga semua sehat dan penuh berkat Tuhan. Malam hari ini kita akan merenungkan sebagian dari firman Tuhan. Sebelum kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan, dan marilah kita berdoa. Salah Bapak yang bertata dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur dan terima kasih ya Tuhan atas segala berkat yang Tuhan sudah limpahkan kepada kami hingga saat ini. Tuhan, malam hari ini kami akan merenungkan sebagian daripada firman Tuhan. Saya mohon hikmah Tuhan melalui roh kudusmu Tuhan hingga kami dapat memahami dan mengerti firmanmu ini. Dan yang lebih penting lagi adalah kami dapat melaksanakan di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pada malam hari ini, renungan singkat GKI Timahi yang akan mengambil tema bertanggung jawab akan memaksimalkan hidup. Yang diambil dari firman Tuhan dari Ephesus 5, ayat 15 yang bunyinya demikian. Karena itu, perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang hari. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ayat di atas cukup singkat, namun sangat jelas bahwa kita diingatkan melalui surat Paulus kepada jemaah di Ephesus untuk memerhatikan hidup yang kita jalani hari lepas hari. Dan Tuhan menginginkan kita untuk hidup tidak sebagai orang bebal, namun sebagai seorang yang harif. Dalam kamus besar Bahasa Indonesia, kata bebal berarti sukar mengerti, tidak cepat menanggapi sesuatu, tidak tajam pikiran, bodoh, tidak mau mendengar nasihat orang, tidak mau diberitahu, keras kepala. Kata harif berarti bijaksana, kerdik, dan pandai, berilmu, paham, dan mengerti. tidak mudah untuk dapat menjadi orang harif apabila kita mengandalkan kekuatan kita sendiri. Maka kita perlu hikmat Tuhan. hikmat Tuhan yang kita perlukan adalah supaya kita dapat berperilaku bijaksana sesuai dengan kehendak Tuhan. Perilaku bijaksana ini harus terus-menerus kita tingkatkan dan praktekkan di dalam hidupan sehari-hari. hidup sebagai orang harif adalah bentuk tanggung jawab kita kepada Tuhan sehingga perlu kita maksimalkan dalam kehidupan kita. Pada ayat berikutnya, ayat 16, dan pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu, janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Di sini kita diminta mempergunakan waktu hidup kita sebaik mungkin dan kita tidak boleh menjadi bodoh. Tapi harus berusaha untuk mengerti kehendak Tuhan. Kehendak Tuhan dapat ditemukan di dalam Alkitab yang merupakan kumpulan firman Tuhan. Sehingga kita harus rajin membaca Alkitab. Memperhatikan dengan saksama hidup kita adalah memperhatikan apakah hidup kita sudah sesuai dengan kehendak Tuhan dan apakah kita sudah menjalankan dengan maksimal kehendak Tuhan di dalam kita menjalani hidup hari lepas hari. Janganlah kita seperti orang bebal, tetapi marilah kita selalu berusaha untuk menjadi orang harif yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firmanmu hari ini. Kami bersyukur atas perintah Tuhan agar kami dapat menjadi orang harif. Berikanlah kami hikmat melalui roh kudusmu agar kami dapat terus selalu berusaha menjadi orang harif yang memahami kehendak Tuhan dan menjalankannya di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus memberkati. memberkati Tuhan Yesus saya Terima kasih.